Selamat malam, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih buat Circles ya, untuk memberikan saya kesempatan kembali untuk sharing ya. Sebenarnya bukan belajar dari saya, tapi bersama-sama lah ya. Saya juga pasti belajar dari Bapak-Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Oke, tidak berpanjang-panjang, langsung saja saya akan share screen ya, sebentar. Oke, apakah bisa dilihat nih screen saya? Ya, jelas. Baik, oke. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai filsafat cinta dari Santo Agustinus ya. Seperti yang tadi sudah disinggung oleh Kak Dimas, bahwa Santo Agustinus ini adalah seorang dan teologian juga tidak berlebihan kalau saya menyebut beliau sebagai seorang filsuf juga ya, filsuf sekaligus lalu teologian ya, atau teolog, yang sangat dihargai ya, baik itu dalam tradisi Katolik maupun tradisi Kristen sampai hari ini. Nah, mengapa saya memilih Santo Agustinus ya untuk membicarakan cinta pada malam hari ini? Karena Santo Agustinus ini cukup unik ya, dia sangat sering membicarakan mengenai cinta, bahkan sebelum dia bertobat ya, jadi seorang Kristen, dia sendiri suka menjelajah di dalam percintaan ya, mulai dari percintaan dengan dunia, percintaan dengan perempuan-perempuan, dan pada akhirnya ketika dia bertobat, dia kemudian menemukan sebuah cinta yang baru ya, bisa dibilang cinta sejati di dalam Tuhan. Santo Agustinus ini juga ada beberapa yang menyebut dia sebagai doctor of love ya, atau teolog cinta. Nah, hari ini kita bukan hanya berbicara mengenai teologinya Agustinus mengenai cinta ya, tapi juga akan menyinggung filsafatnya, yaitu pemikiran-pemikiran apa yang ada dibalik, bukan dibalik ya, atau mungkin mempengaruhi lah ya, pemikiran Santo Agustinus mengenai cinta. Baik, sebelumnya saya ada disclaimer dulu bahwa presentasi malam hari ini adalah riset pribadi dari saya mengakti. Baik, kita lanjutkan kepada hari ini tematikanya ya, seperti apa-apa. Yang pertama saya akan menjelaskan biografi singkat dari Santo Agustinus. Kemudian sebelum masuk ke pandangan Agustinus, kita harus tahu dulu apa sih kira-kira yang selama ini mempengaruhi pandangan Agustinus ya. Nah, perlu diketahui bahwa Agustinus ini memiliki pandangan yang sangat luas ya, dan maka itu pada malam hari ini saya memang membatasinya hanya kepada pandangannya mengenai cinta dan apa-apa yang sekitar itu ya. Karena kalau kita membahas Agustinus secara keseluruhan itu ada Agustinus muda, Agustinus tua itu sangat pelik ya. Nah, kemudian setelah kita membahas pandangan-pandangan di sekitar Agustinus, kita juga akan melihat pandangan Agustinus tentang Allah dan manusia, karena sebelum kita masuk ke cinta, sangat penting mengetahui bagaimana Agustinus itu memandang Allah dan juga manusia. Kemudian yang keempat, kita baru masuk ke dalam filsafat cinta Agustinus, dan yang kelima penutup kesimpulan dan aplikasi, kemudian kita ke sesi yang berikutnya, yang bertanya jawab. Baik, kita akan masuk ke yang pertama ya, biografi tingkat dari Tanto Agustinus. Dia lahir di Tagasde, Indomedia, Afrika pada tahun 354 Anodomimia. Ayahnya ini sebenarnya seorang pagan ya, dan ibunya sendiri yang namanya Monica, yang seringkali memang disebut-sebut ya, karena dia sangat mempengaruhi kehidupan, Platonisme di sini khususnya adalah Plotinus ya, dalam karyanya Eneas. Nah, pada tahun 386, baru Agustinus ini benar-benar bertobat ya, menjadi Kristen. Bahwa dia bertobat adalah karena pengaruh Ambrosius, tentu selain ibunya sendiri ya. Nah, kemudian Agustinus, kemudian resign dari jabatan sebagai profesor yang tadi ya, dan memutuskan mendalami filsafat dan teologi. Baru pada tahun 388, dia kembali ke Tagasde, dia hidup membiara, dan dia ini unik, karena dia ketika mempelajari filsafat dan teologi, dia menganggap tidak ada pertentangan yang berarti ya, antara filsafat Platon dan Neoplatonisme dengan kekristenan. Nah, baru pada tahun 396, ia menjadi uskup di Hippo, dan akhirnya meninggal 430 Masehi sebagai uskup Hippo. Atau yang Hippo itu sekarang disebut sebagai Algiria. Nah, kemudian, itu ya singkatnya riwayat hidup Agustinus. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu pandangan-pandangan yang ada di sekitar Agustinus. Nah, jadi ini ada beberapa yang pernah dia sempat cipi gitu ya, yang pertama aliran manikian, kemudian skeptisisme dan materialisme, filsafat Platon, kemudian Neoplatonisme, dan pengaruh dari Ambrosius. Tentu ini di samping teologinya sendiri ya, dia mempelajar teologi secara pribadi ya. Nah, di sini juga ada pandangan-pandangan yang ada di sekitarnya. Kita akan bahas satu-satu ya, karena kalau kita nggak tahu background pandangan ini, nanti ketika kita belajar filsafat cintanya Agustinus itu mungkin ada misi link gitu. Jadi, makanya saya memberikan sedikit pengantar begitu ya. Nah, jadi sebelum dia bertopat itu, Agustinus sempat tertarik dan mengikuti ajaran manikian. Apa sih ajaran manikian itu? Secara intinya gitu ya, singkatnya itu, dia percaya bahwa ada dua kekuatan di dunia ini. Ada gelap, terang, jahat, baik. Jadi, mereka kedua kekuatan itu saling bertengkar dan saling ingin mengalahkan. Nah, menurut manikianisme itu, dua kekuatan ini ada dalam diri manusia. Jiwa itu terang, alis baik ya. Sedangkan tubuh itu gelap atau jahat. Nah, jadi dua elemen dalam diri manusia itu selalu saling ingin mengalahkan. Nah, jadi awalnya Agustinus itu tertarik dengan manikianisme, juga dia berpikir karena ingin menjawab bagaimana asal-usul kejahatannya. Jadi, kalau ini kan mudah banget gitu untuk menjawab, kenapa sih ada yang jahat, ada yang baik gitu ya. Ya, karena memang ada dua kekuatan itu. Nah, tetapi tidak lama kemudian, dia meninggalkan manikianisme karena tertikat dengan skeptisisme. Nah, skeptisisme itu dianggapnya lebih bijak ya, karena skeptisisme itu mengakui bahwa dia tidak bisa mengetahui apa yang tidak materi gitu sifatnya ya. Nah, bersama dengan itu, dia juga menganut materialisme. Jadi, dia di sini, baik dalam skeptisismenya maupun materialismenya, dia mempertanyakan keberadaan yang imaterial dan juga imortalitas jiwa. Jadi, di sini dia benar-benar tidak percaya sama sesuatu yang imateri gitu ya. Nah, lalu, seperti yang riwayat hidupnya sudah saya jelaskan ya, pada akhirnya dia itu konsen untuk belajar teologi dan juga filsafat ya. Nah, sebelumnya juga dia ketika kenal dengan Ambrosius, ketika dia menjadi profesor itu, dia juga mempelajari filsafat Platon dan juga Neoplatonisme. Nah, tentu di sini tidak asing dengan filsafat Platon ya. Tapi di sini saya batasi hanya yang tentang itu ya, mempengaruhi pemikiran Agustinus mengenai cinta. Nah, jadi menurut Platon, dunia idea itulah yang asli. Yang kelihatan ini hanyalah imitasi. Seperti alegori gua yang diceritakan oleh Platon. Nah, menurut Platon ya, manusia itu memiliki kecenderungan atau ditarik kepada yang baik. Atau yang indah, atau yang dunia idea itu. Itu sifatnya menarik manusia. Maka, kita itu selalu mencintai. Dan apa yang kita cintai? Yang kita cintai itu adalah sesuatu yang tidak kita miliki atau kurang kita miliki. Karena kan tadi kita ditarikkan oleh yang baik itu kan, yang supreme itu ya. Nah, jadi kita itu adalah manusia yang selalu mencintai. Apa yang kita cintai? Yaitu sesuatu yang kurang kita miliki. Contoh, kita mencintai keindahan karena menyadari bahwa kita kurang indah. Contohnya seperti itu. Contoh lain ya, bisa ditaruh sendiri ya. Pokoknya, kalau kita kurang memiliki hal itu, kita justru akan mencintai hal itu. Maka cinta bagi Platon itu adalah desire. Atau keinginan. Bagi Platon, berdasarkan dialog Socrates dengan Diotima, jadi Platon ini menulis mengenai Socrates ya. Nah, jadi dia ceritakan bahwa Socrates suatu hari itu bertemu dengan seorang perempuan yang namanya Diotima. Dan Diotima itu mengajari Socrates mengenai cinta ya. Nah, menurut Diotima, maka cinta yang tertinggi itu adalah mencintai atau mengingini the beauty. Nah, the beauty ini diumpamakan sebagai, adalah perumpamaan dari dunia idea. Maka keinginan atau desire haruslah ditujukan pada dunia idea, bukan dunia fisik atau materi belakang. Nah, ini nanti akan juga melatar belakangi ya, pemikirannya Agustinus. Nah, ini adalah gambar dari Diotima Slater ya. Atau Diotima itu memberikan suatu pelajaran kepada Socrates bahwa cinta itu ada kayak tangganya. Nah, yang paling tinggi, cinta yang paling tinggi itu adalah cinta kepada keindahan ya, the beauty itu. Ya, tapi ada tangganya sebelum mencapai di situ, yang paling bawah itu adalah kita mencintai fisik ya. mencintai seseorang karena fisiknya gitu ya. Nah, kemudian naik lagi ke dua, kita mencintai semua orang. Dan karena semua orang itu diciptakan dengan indah. Kemudian naik lagi itu ke beauty of the soul gitu. Nah, kemudian naik lagi ya. Pokoknya begitu sampai yang paling tinggi itu adalah keindahan itu sendiri ya. Dalam arti keindahan dalam dunia ideya. Nah, itu Plato mengenai cinta. Nah, kemudian sekarang ke Neoplatonisme ya. Khususnya ke Plotinus ini. Nah, Plotinus ini menarik ya. Karena dia membicarakan mengenai Allah. Walaupun dia itu, ya dia bukan Kristen tentunya ya. Dia itu filsuf gitu kan. Tapi dia membicarakan tentang Allah. Yang disebutnya sebagai the one ya. The one atau yang satu. yang absolut dan tidak berubah. Jadi menurut Plotinus, Allah itu kan tidak berubah ya. Nah, oleh sebab itu kalau bercerita mengenai penciptaan, itu nggak mungkin bercerita mengenai suatu tindakan. Karena suatu tindakan itu mengimplikasikan sebuah perubahan. Misalkan Allah menciptakan terang dan gelap gitu ya. Berarti dulunya itu dia tidak mencipta. Dan kemudian dia mencipta. Berarti ada sebuah perubahan dari diri Allah kan gitu. Nah, jadi bagi Plotinus, terciptanya segala sesuatu. Itu bukanlah sebuah kegiatan. Atau bukanlah sebuah tindakan penciptaan. Melainkan adalah hasil emanasi dari Allah. Nah, emanasi itu apa? Kalau kita melihat matahari ya. Matahari itu mengemanasikan dirinya melalui cahaya. Nah, seperti itu contohnya. Bagaimana menjelaskan emanasi secara sederhana seperti itu. Nah, jadi kalau Allah itu adalah supreme being, the one ya. Dia tidak bisa mencegah dirinya untuk memancar. Istilahnya ya. Memancar. Jadi emanasi itu adalah sebuah necesitas bagi Allah. Jadi tanpa dimintapun dia akan memancar. Nah, pancarannya ini ya. Sebagaimana matahari memancarkan terang. Ya, maka pancaran dari Allah atau emanasi Allah itu membentuk ciptaan ini. Ya, dunia. Nah, dunia ciptaan ini dibentuknya juga dalam hierarki. Jadi misalkan kayak matahari kan, terang gitu ya. Nah, paling dekat dengan matahari itu kan semakin terang kan. Nah, sedangkan terangnya semakin jauh, maka terangnya akan berkurang. Nah, gitu kan. Nah, jadi kalau menurut Plotinus, ketika Allah mengemanasi dirinya, itu ada hierarkinya juga. Yang paling dekat dengan Allah ini atau the one ini itu adalah nose atau mind ya. Nah, kemudian yang kedua, yang lebih jauh sedikit, itu adalah world soul atau jiwa dari dunia ini. Baru yang ketiga, yang lebih jauh lagi itu adalah human soul. Dan baru yang paling jauh, itu adalah dunia materi. Nah, konsep Plotinus ini menarik bagi Agustinus. Walaupun dia itu tetap menolak yang namanya penciptaan melalui emanasi ya. Nah, tetapi dia juga melihat bahwa kenapa sih yang imateri itu selalu tersembunyi. Kan awalnya Agustinus mengambil skeptisisme itu karena kan imateri tuh nggak pernah kita lihat gitu kan. Makanya dia akhirnya mengambil skeptisisme dan materialisme gitu. Nah, tetapi dengan konsep emanasi dan hierarki ciptaan ini, jadi Agustinus ini mengerti bahwa kenapa yang imateri itu nggak pernah ketahuan oleh yang materi. Karena jauh tadi ya. Semakin jauh, maka terangnya semakin budar. Sedangkan dunia materi adalah yang paling jauh dari emanasi Allah. Nah, kemudian dia juga menjawab ya, mengapa dalam diri manusia ada moralitas atau spiritualitas yang tentu tidak dijawab oleh manikean ya. Di mana manusia itu selalu merupakan pertentangan antara kejahat dan baik itu ya. Dan kemudian, nah ini penting ketika kita membicarkan mengenai kejahatannya, asal muasa kejahatan. Tadinya kan Agustinus mengenai kemanikeanisme kan. Nah, tetapi ketika dia membaca Plotinus ini, dia melihat bahwa ini lebih masuk akal. Kenapa kok di dunia materi itu terjadi kejahatan? Itu karena dia jauh dari emanasi Allah. Maka kejahatan itu bukanlah ada, seperti manikean ya, ada yang jahat dan baik. Bukanlah eksistensi yang dari awal ada. Melainkan kejahatan itu adalah the absence of good. Jadi kurangnya kebaikan atau absennya kebaikan. Nah, itu ya. Nanti itu akan melatar belakangi pemikiran Agustinus mengenai cinta. Nah, ini ya masih lanjut. Neoplatonisme, materi itu jadi enggak jahat ya, menurut Neoplatonisme atau Plotinus itu. Jadi walaupun dia itu emanasinya paling jauh daripada Allah, tetapi di sini materi itu tetap adalah ada pancaran emanasi Allah gitu kan. Nah, jadi dalam diri manusia, materi dan juga soul, human soul, itu menjadi suatu kesatuan. Jadi dia itu tidak menganggap bahwa tubuh manusia itu harus dikalahkan. Tubuh itu juga adalah baik di situ. Nah, jadi walaupun tubuh tadi itu tidak jahat, tapi dia mengakui bahwa tubuh itu lemah. Oleh sebab itu jiwa itu harus mengontrol tubuh. Nah, ini mirip lagi dengan Platon. Kemudian di mana tubuh menjadi melihat ke atas. Artinya hierarki yang lebih ke atas. Yaitu mencintai dan mengingini Allah itu sendiri. Jadi menurut Plotinus sendiri semua ciptaan memiliki tujuan untuk kembali kepada Allah atau the one. Untuk melakukan hal itu, manusia yang tadi memiliki dalam dirinya materi dan juga sekaligus human soul, itu harus disiplin dan berhikmat. Manusia harus mengingini yang benar, mencintai yang benar, sehingga akhirnya dia bisa menyerahkan dirinya dan bersatu dengan Allah. Nah, kira-kira seperti ini quotes dari Plotinus gitu ya. Nah, ini tadi hierarkinya, ada empat ya. Kemudian quotes-nya ini, The soul in its nature loves God and longs to be at one with him in the noble love of a daughter for a noble father. But coming to human birth and lured by the courtship of this sphere, she takes up with another love, a mortal leaves her father and falls. Nah, jadi di sini kejatuhan di dalam Plotinus itu bukan apa ya, dosa atau apa gitu loh. Tetapi ketidakmampuan manusia itu untuk melihat ke atas ya. Melihat ke atas dalam arti hierarki itu. Harusnya dia mampu untuk menguasai tubuhnya tadi, dan kemudian melihat ke atas ya. Melalui apa? Melalui human soul itu nanti naik, 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 dan kemudian bersatu dengan yang disebut the one, atau di sini disebut the father ya. Mirip ya dengan kekristenan, tetapi tentu ini berbeda. Nanti Agustinus lah yang akan mungkin dalam tanda kutip mengkristenkan ini semua gitu. Nah, oke. Nah, kemudian yang keberapa tadi ya? Keempat ya. Itu pengaruh Ambrosius. Nah, Ambrosius itu sangat mempengaruhi Agustinus di dalam pertobatannya ya. Jadi, Ambrosius ini digagumi oleh Agustinus dan disebut sebagai a faithful teacher of the church ya. Nah, apa yang menjadi teologi Ambrosius yang nanti juga akan mempengaruhi teologi atau filsafat cintanya Agustinus? Jadi, teologi Ambrosius itu adalah pembenaran itu muncul dari anugrah roh kudus ya. Jadi, pembenaran bukanlah dari perbuatan, melainkan dari anugrah roh kudus pada awalnya. Dan kemudian dia juga sangat meninggikan teologi keperawanan atau di sini perawan Maria gitu ya. Karena pada teologi keperawanan itu, tubuh itu berhasil ditundukkan. Tubuh itu berhasil ditundukkan. Dimana dia itu sangat mendukung adanya selibat gitu ya. Jadi, bagaimana manusia itu lebih baik tidak kawin begitu. Nah, itulah pandangan dari Ambrosius. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang ketiga, yaitu pandangan Agustinus tentang Allah dan manusia. Nah, sekarang Allah dulu ya. Nah, menurut Agustinus, Allah itu adalah the being itself. Nah, memang ini berbeda sekali dengan Plotinus, yang menggambarkan Allah sebagai beingless one. Nah, kemudian menurut Agustinus, Allah merupakan pure being, highest being, dan source of all being. Nah, ini perbedaan lagi dengan Plotinus adalah, kalau Plotinus itu mendukung emanasi ya, kalau Agustinus, dia percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada atau creatio ex nihilo. Dan itu tidak dilakukan karena necesitas atau itu hal yang harus bagi Allah, melainkan ia menciptakan segala sesuatu karena dia mau, atau karena kebebasannya. Maka dalam teologi yang seperti ini, ciptaan selalu memiliki relasi dengan Allah. Nah, kalau Plotinus tadi kan hierarki ya. Jadi, ciptaan itu hanyalah ya memang emanasi Allah. Tapi kalau dalam kekristianan, menurut Agustinus, Allah memang mau menciptakan manusia. Oleh sebab itu Allah ingin berrelasi dengan ciptaannya gitu ya. Nah, kemudian segala sesuatu yang diciptakan Allah itu baik, termasuk materi. Itu menurut Agustinus. Nah, kemudian sekarang mengenai manusia. Tadi manusia itu diciptakan oleh Allah ya, dan diciptakan untuk memiliki relasi dengan Allah. Dan di sini Agustinus itu menarik karena dia mendukung bahwa ima godei, atau gambar dan rupa Allah itu adalah manusia. Jadi manusia diciptakan Allah serupa dan segambar dengannya. Jadi manusia itu diciptakan, yang kedua ya, manusia diciptakan sebagai makhluk yang selalu mencinta. Jadi itu memang Agustinus percaya, ketika Allah menciptakan manusia, dia ingin berrelasi dengan manusia. Dan sebaliknya manusia memang diciptakan Allah sebagai makhluk yang selalu mencinta. Di mana Agustinus meyakini bahwa cinta itu tidak dapat dipisahkan dari makhluk yang memiliki kehendak. Nah, jadi ini penting ya. Bahwa dalam filsafat cinta Agustinus, cinta dan kehendak itu tidak dapat dipisahkan. Nah, menurut Agustinus, sejalan dengan Platon mungkin ya di sini ya, manusia mencintai sesuatu yang dalam dirinya terasa kurang. Tapi perbedaannya dengan Platon apa? Kalau menurut Platon bahwa manusia akan terus menerus mencinta, tapi tidak akan merasa puas. Nah, menurut Agustinus, manusia memang diciptakan untuk mencintai Allah. Jadi jawabannya itu jelas gitu loh dalam Agustinus. Kamu itu enggak akan pernah puas sebelum kamu mencintai Allah. Selama seseorang atau manusia yang memang diciptakan sebagai makhluk mencinta itu tidak mencintai Allah, maka ia akan selalu merasa kosong di situ. Baik, nah di sini langsung saja kita masuk ke filsafat cinta Santo Agustinus ya. Nah, di sini kita akan lebih fokus ya dari berbagai latar belakang yang sudah kita pelajari sebelumnya. Apakah saya terlalu cepat ya? Apakah perlu diperlambat atau masih bisa diikuti? Bisa diikuti. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke filsafat cinta Agustinus ya. Jadi menurut Agustinus itu ada dua jenis cinta. Nah, cinta yang pertama itu disebut juga cupiditas ya. Cupiditas itu adalah jenis cinta yang isinya adalah desire atau hasrat belakang. yang berisi ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap orang atau sesuatu yang kita cintai ya, yang menghasilkan ketakutan akan kehilangan atau kematian. Atau intinya paling gampangnya cupiditas itu bukan cinta pada Allah. Cinta kepada yang lain. Makanya tuh ketika orang mencintai yang bukan Allah itu ekspektasinya selalu lebih tinggi dari apa yang bisa dihasilkan yang dicintai oleh dia. Dan kemudian ketika orang mencintai yang bukan Allah itu selalu akan ada ketakutan akan kehilangan. Sebab segala sesuatu yang bukan Allah selalu punya resiko hilang atau mati. Kemudian jenis cinta kedua yang tentu diusung, didukung oleh Agustinus adalah karitas. Itu adalah cinta kepada Allah. Di dalam cinta kepada Allah tidak ada ketakutan akan kehilangan. Dan tujuan akhirnya itu adalah kebebasan. Bukan ketakutan ya, melainkan itu adalah kebebasan. Nah, di sini Agustinus juga kadang menyebut dua jenis cinta sebagai good love atau cinta yang benar dengan disorder love atau cinta yang bukan jahat ya, lebih kepada cinta yang rusak gitu ya, yang tidak teratur. Nah, ini seringkali Agustinus mengkontraskan ya segala sesuatu. Ingat dengan kota Allah dan kota dunia itu ya, nasib di city of God gitu. Nah, di sini juga dua jenis cinta ini dikontraskan, di mana disorder love itu berisikan keinginan, desire pada yang bukan Tuhan. dan menurutnya itu akan menuntun kepada gate of hell atau sebenarnya lebih kepada penderitaan kita sendiri gitu ya. Nah, kemudian disorder love juga adalah cinta yang penuh ekspektasi ya tadi ya, yang tidak sesuai dengan obyek cintanya dapat berikan. Contohnya gini, kita mencintai diri kita sendiri ya. Mencintai diri kita sendiri, kita itu mau ekspektasi atau melihat diri kita lebih tinggi daripada yang sebenarnya. Maka cinta yang seperti ini, ya cinta diri yang seperti ini, akan menghasilkan kesombongan ya. Jadi, kita tidak mencintai obyek kita itu sesuai dengan apa adanya dia gitu. Kita selalu ekspektasi kita itu lebih tinggi gitu. Contohnya misalkan kita mencinta orang lain juga sama. Misalkan kita cinta dengan pasangan kita, kalau menurut Agustinus, kalau tidak didasari pada cinta pada Allah gitu ya, kita tuh akan mengekspektasikan pasangan kita itu kayak imal ya. Kayak misalnya kita ekspektasi dia nggak akan mati, kita ekspektasi dia akan selalu ada bagi kita. Dan lain sebagainya. Dan cinta yang seperti ini jadinya adalah cinta yang egois. Seperti itu. Nah, ini adalah kutipan ya. Dari Agustinus, dari langsung dari City of God. Di sini memang dia membedakan ada dua jenis cinta ya. These are the two loves ya. Yang pertama itu holy, kudus. Dan yang kedua itu justru adalah sebuah yang tidak kudus ya. Yang pertama itu sosial, yang kedua itu adalah keegoisan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi di sini jelas bahwa memang Agustinus membedakan dua jenis cinta tersebut ya. Nah, kemudian di sini juga ada komentarinya Agustinus pada Masmur ya. Nah, di sini dia mengatakan love therefore. Mencintalah, tetapi hati-hati dengan apa yang kamu cintai. Cinta kepada Tuhan, cinta kepada sesama, itu disebut sebagai karitas. Tetapi lihat dalam dirimu, keinginan atau cupiditas ya. Memang ada cupiditas, tetapi kamu harus meninggikan yang namanya karitas itu. Jadi tidak ada seorang pun yang tidak mencinta. Tadi ya, manusia diciptakan sebagai makhluk yang mencinta. Tetapi seseorang harus tahu apa yang dia cintai. Seseorang harus memilih apa yang dia cintai. Nah, jadi menurut Agustinus, sebagai makhluk yang selalu mencinta, kita harus selalu memilah-milah tadi ya, bahwa cinta berhubungan dengan kehendak atau love dengan will, maka kita selalu harus memilih apa yang kita cintai. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk kepada cinta pada diri. Nah, jadi intinya sampai sini adalah cinta pada Allah itu adalah jawaban bagi hidup manusia atau tujuan hidup manusia itu ya mencintai Allah dan menikmati Allah. Nah, lalu bagaimana dengan cinta pada diri? Nah, menurut Agustinus, cinta pada Allah itu menyebabkan kita memahami bahwa Allah menciptakan kita serupa dan segambar dengan dia. Sehingga berhubung kepada kecintaan pada diri sendiri. Jadi itu tanpa kita memahami bahwa kita mencintai Allah, maka kalaupun kita dengar kotbah, ataupun kita tahu kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, kita tidak akan muncul kecintaan pada diri. Kecuali kita betul-betul mencintai Allah, baru cinta kepada diri itu muncul dengan sendirinya. Seperti itu ya. Karena kita paham, kita dicintai Allah. Nah, cinta pada diri itu tidak berujung kepada ego, melainkan kepada cinta terhadap sesama manusia, yang nanti juga kita akan bahas. Nah, sebaliknya cinta diri tanpa cinta pada Allah justru menghasilkan pemberontakan kepada Allah, yang tadi diskorder love ya, baik kepada diri maupun kepada sesama, kesombongan, egoisme, dan saling menuntut ya. Nah, kemudian mungkin kita bertanya, cinta pada diri itu apa sih yang dicintai ya? Apakah kita, kan kita bingung gitu kan, disuruh mencintai diri itu apa yang kita cintai begitu. Nah, di sini Agustinus memberikan spesifikasi bahwa yang kita cintai itu bukanlah fisik, atau kemampuan kita, melainkan virtus ya, sebagaimana yang kita teladani dari Kristus. Jadi kan kalau Agustinus memiliki visi ya, bahwa manusia itu mencintai Allah, dan semakin hari semakin ingin bersatu dengan Allah, melalui imitasi Kristi ya, atau mengimitasi Kristus, meneladani Kristus. Jadi kalau misalkan ditanya, kita harus mencintai diri, apa yang harus kita cintai? Gampang sekali Agustinus akan menjawab bahwa itu adalah sesuatu yang kita teladani dari Kristus, itulah yang kita cintai dari diri kita. Jadi kalau kita belum punya, kita harus kejar itu. Semakin kita memiliki virtus itu, maka kita akan semakin mencintai Allah, dan kita juga mencintai diri kita. Lanjut. Nah, ini kutipan dari The Dokter Kristiana ya. Nah, di sini itu yang saya merahkan ya, bahwa manusia itu tidak boleh mencintai dirinya oleh karena dirinya sendiri. Melainkan dia itu harus mencintai dirinya karena Allah. Karena kalau orang mencintai dirinya hanya karena dirinya sendiri, dan dia tidak merelasikan dirinya kepada Tuhan, dan kembali kepada dirinya, maka sebetulnya hal itu tidak mengisi apa-apa dalam hidupnya. Dia akan merasa kosong, dia akan merasa insufficiency, dia akan merasa tetap kosong, dia akan merasa tetap kurang. Maka kalau mau mencintai diri, pertama-tama cintailah dulu Allah. Maka orang yang tidak mencintai Allah tidak mungkin bisa mencintai diri dengan benar. Bisa sih mencintai, tapi disorder tadi, ya kan? Nah, kemudian di sini, The Dokter Kristiana tadi, bukuan ini buktri, dia bilang I call charity, nah ini karitas tadi ya, itu adalah gerakan dari roh untuk menikmati Tuhan, untuk dirinya sendiri. Dan juga bukan menikmati Tuhan, itu akan membuahkan penikmatan dan kecintaan pada diri sendiri, dan juga kepada sesama ya, dalam pandangannya Allah. Kemudian ini di On True Religion, ya. Nah, di sini dia melihat bahwa, memberikan contoh, bahwa ada jenis malaikat ya. Di sini malaikat yang buruk atau malaikat yang jahat, itu dia mencintai dirinya lebih dari cinta kepada Tuhan. Nah, ini penting ya. Jadi, selain orang yang tidak mencintai Tuhan, itu tidak bisa mencintai diri, dia juga mengingatkan bahwa, jangan mencintai diri lebih daripada Tuhan. Karena seperti malaikat yang berdosa itu, mereka akhirnya disorder love, mereka akhirnya sombong, dan akhirnya mereka jatuh. Nah, kemudian kita masuk kepada pokok yang ketiga ya tadi, cinta pada Allah, cinta kepada diri, dan cinta pada sesama. Nah, prinsipnya sama ya, karena yang paling utama adalah cinta kepada Allah. Nah, sama bahwa cinta pada sesama dapat dilakukan seseorang setelah ia mencintai Allah. Tanpa cinta pada Allah, maka cinta pada sesama itu adalah disorder love, yang tadi ya, ekspektasi lebih tinggi daripada apa yang bisa diberikan oleh yang kita cintai, dan juga kita mencintai hanya untuk diri kita sendiri. Begitu. Nah, namun demikian, Agustinus menekankan bahwa cinta kepada sesama tidak boleh melebih cinta pada Allah. Sama seperti tadi, dia menekankan cinta pada diri tidak boleh melebihi cinta kepada Allah. Nah, ini adalah istilah yang mungkin sering didengar oleh orang yang belajar Agustinus ya. Nah, dia menggunakan dua istilah, Frui dan Uti itu ya, dari tujuannya mencintai dibedakan menjadi dua. Yang pertama namanya Frui. Frui itu adalah bagaimana kita mencintai obyek yang kita cintai itu sebagai tujuan akhir. Ya, artinya ini hanya ditujukan, atau Frui ini hanya ditujukan pada cinta kepada Allah. Karena Allah itu kan tujuan akhir kita kan. Nah, sedangkan Uti, Uti itu mencintai obyeknya demi tujuan yang lebih besar, yaitu Allah. Nah, ini yang jenis kedua ini, atau Uti ini dipraktekan dalam cinta kepada sesama. Jadi, kalau kita cinta kepada sesama itu, kita mencintai sesama kita demi kita mencintai Allah. Jadi, tujuannya itu tetap Allah. Jadi, yang sesama ini hanyalah kita cintai karena kita mencintai Allah. Nah, di sini Agustinus banyak dikritik ya, oleh beberapa pihak, termasuk yang minggu depan akan kita bahas ya, Hana Aren. Tetapi di sini, belum kita bahas dulu, tetapi di sini juga ada yang mengkritik. Karena cinta kepada sesama, kalau Uti, atau mencintai obyek demi tujuan yang lebih tinggi, maka itu sepertinya sangat utilitarianisme ya. Atau istilahnya, sesama itu berarti cuma alat di mana kita pengen meraih Allah. Kalau istilahnya gimana ya? Misalkan saya naksir sama siapa gitu ya, tapi saya tuh deketin deketnya. Tapi sebetulnya saya tuh pengen deket sama yang saya naksir gitu kan. Jadi, teman deket yang saya deketin itu hanyalah, apa namanya, Uti ya, hanyalah alat. gitu. Nah, tetapi di sini, bisa kita, istilahnya apa ya, bisa kita jawab ya, kritik tersebut. Jika kita kembali pada dasar cinta sesama tadi adalah cinta kepada Allah, maka seharusnya cinta kepada sesama juga adalah cinta yang tulus. Jadi, sebetulnya tuh, apa ya, tidak perlu diperdebatkan di mana cinta kepada sesamanya itu terdengar utilitarianisme. Jadi, kalau misalkan kita mencintai sesama karena kita cinta kepada Allah, cintanya itu pasti yang dikeluarkan adalah cinta yang tulus. Begitu ya, jadi tidak, istilahnya bukan memanfaatkan sesama untuk dekat kepada Allah, bukan. Justru karena kita dekat kepada Allah, maka kita itu mencintai sesama. Nah, tetapi masih ada lagi yang nanti akan menguatkan argumen itu ya. Nah, apa buktinya bahwa Agustinus betul-betul berpandangan seperti itu. Nah, kembali ke The Dr. Christiana ya. Ini memang agak mengagetkan di mana di sini dikatakan, Agustinus mengatakan bahwa jadi, gimana nih kita tuh harus enjoy one another or use one another or both gitu ya. Nah, terus yang merah yang di bawah di sini, di sini, in my opinion, he should be love for another reason. Jadi, menurut kesimpulan Agustinus adalah ya memang kita harus mencintai sesama bukan untuk enjoy one another, tapi memang use ya for another reason. Another reason-nya yaitu supaya kita mencintai Allah. Seperti itu ya. Nah, tetapi ternyata di on true religion, Agustinus tampak lebih radikal dalam hal cinta kepada sesama. Jadi, enggak lagi menggunakan ulti tadi, ia menekankan bahwa kita harus mengasihi sama manusia karena mereka adalah gambar dan rupa Allah. Kita bukan lagi mencintai sebatas orang tersebut bermanfaat bagi kita melalui sesuai nilai intrinsiknya. Jadi, dia kasih contoh itu mencintai anak ya. Kalau kita mencintai anak kita karena dia anak kita, itu tuh bukan mencintai sesama menurut dia. Yang cinta yang tulus itu adalah kita mencintai anak kita karena dia adalah gambar rupa Allah. Karena nilainya, dia itu manusia yang berharga di mata Allah. Nah, jadi, di sini Agustinus menekankan bahwa bukan lagi kita mencintai karena uti atau nilai luarnya, melainkan karena memang dia itu layak untuk dicintai. Karena dia gambar dan rupa Allah. Nah, jadi cinta pada sesama, sama halnya mengakui bahwa Tuhan sebagai pencipta bukan hanya bagi dirinya, tapi bagi semua orang di mana semua manusia memiliki nenek moyang sama yaitu Adam. Nah, tapi tidak berhenti di situ karena Adam jatuh dalam dosa. Kedatangan Kristus justru memberikan makna baru yaitu anugerah Kristus yang menyetarakan kita sehingga kita bisa mengasihi sesama sebagai bentuk imitasiukristi. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa yang tadi ya, Frui dan Uti itu kritiknya mungkin bisa dijawab dengan ini. Nah, ini buktinya ya, dari langsung on true religion-nya. Nah, jadi di sini dikatakan kalau orang itu mencintai Allah dengan segenap hatinya dan segenap jiwanya dan segenap apa namanya, pikirannya, nah, maka dia juga akan mencintai sesamanya seperti dirinya sendiri. jadi sesama itu memiliki inward fellowship gitu, dengan kita gitu ya. Jadi, kalau misalkan kita bilang cintai sesama itu seperti diri sendiri, itu bukan sekedar kita mencintai dia sekedar ada maunya ya, melainkan itu ada kayak fellowship yang inward, bahwa kamu adalah sama-sama gambar Allah. Kamu adalah orang yang dicintai Allah. Maka, kalau kamu jatuh, aku jatuh. Kalau kamu sakit, aku juga akan sakit. karena kita punya relasi inward fellowship. Nah, di sini jauh lebih terang pandangan cinta kepada sesama menurut Agustinus. Nah, kemudian di sini juga yang tadi tentang apa namanya, Imago Dei ya. Di sini dikatakan human nature is to be love. Jadi, apakah dia itu memang sudah perfect atau dalam proses menjadi sempurna, tetapi memang tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah, tetapi human nature itu juga harus kita kasih, kita cintai. Jadi, kalau kita mengasih seseorang, kita cintai bahwa dia adalah memang ciptaan Allah. Itu bagus ya, untuk kita mungkin kalau mencari dasar untuk menegakkan martabat manusia. Sekarang ini kan lagi apa namanya, lagi pengen bicara soal hak asasi manusia, martabat manusia. itu kita juga bisa menggunakan filsafat cinta Agustinus, betulnya. Kemudian, ini ada isu. Isunya itu dalam kotba Agustinus. Jadi, kotba mengenai satu Yohannes itu banyak sekali. Jadi, dalam kotba Agustinus mengenai satu Yohannes dalam homili 7, di sini menarik, dia bukan hanya mengatakan God is love. Kalau God is love, ya ada ayatnya kan. Tapi, ternyata dia juga mengatakan love is God. Nah, di sini kan kita jadi bingung. God is love sih benar, tapi kalau love is God bukannya ini mirip-mirip Plotinus. Bahwa memang cinta atau manusia yang cinta juga adalah hasil emanasi Allah. Jadi, love yang diemanasikan Allah itu juga adalah Allah. Balik-balik lagi ke Allah. Seperti yang tadi kita bicarakan di depan mengenai Plotinus. Apakah berarti Agustinus di sini sedang mengambil mentah-mentah pemikiran Plotinus mengenai emanasi? Nah, di sini kita akan jawab. Agustinus menyebutkan verasa love is God itu ada hubungannya dengan cinta kepada sesama. Jadi, menurut Agustinus, orang yang mencintai sesama itu pasti sudah lahir dari Allah. Dan dalam orang tersebut itu ada roh kudus. Jadi, di dalam homili tujuh ini dia juga menghubungkan verasa ini dengan Allah Trinitas. ini yang saya merahkan. Jadi, orang yang mencintai itu pasti di dalam dirinya itu ada roh kudus. Makanya, love is God but is God because of God. Jadi, cinta itu adalah Allah. Itu karena Allah sendiri. Jadi, kalau cinta dari orang yang dipenuhi roh kudus itu adalah Tuhan karena roh kudus yang membuat orang tersebut bisa mencintai. Tapi, bukan hanya karena orang tersebut atau orang tersebut itu bisa disebut Tuhan seperti yang tadi Plotinos. Maksudnya, cinta itu adalah emanasi Allah sendiri dan adalah Allah sendiri. Bukan seperti itu. Melainkan roh kudus itu berdiam atau ada di dalam orang tersebut. Roh kudus itulah yang adalah cinta. Makanya, dikatakan love is God. Jadi, orang yang mencinta itu dalam dirinya pasti ada roh kudus. Dan ketika ia mencinta bisa dikatakan cinta itu adalah roh kudus yang ada dalam dirinya. Ini memang agak membingungkan. Tapi, kalau misalkan baca Agustinus kemudian menemukan frasa love is God, mungkin rada kok jadi kayak Plotinos. Tapi, sebenarnya di sini dijawab bahwa tidak seperti itu. Memang ada pengaruh Plotinos itu pasti. Tetapi, tidak mentah-mentah di situ. Di sini. Antara ciptaan dan pencipta dalam pemikiran Agustinus itu tetap pasti ada jarak di situ. Ini Agustinus juga quotes-nya, he who is filled with love is filled with God himself. Ini menguatkan argumen kita yang sebelumnya. Dia pernah ngomong seperti itu. Kemudian, pertanyaan yang besar lagi adalah, ini kita sudah selesai tadi, ini sebenarnya masuk ke isu-isu. Lalu, apa sih peranan keselamatan atau anugerah dalam filsafat cinta Santo Agustinus? Sebetulnya, memunculkan isu ini, itu adalah Anders Nigren, seorang teolog yang mengkritik Agustinus. Bahwa cinta yang diusungnya Agustinus itu tidak berbeda dengan eros yang ada dalam Platon ataupun Plotinus. Yaitu cinta yang berasal dari diri sendiri yang tertuju ke atas atau Allah. Jadi, dia noduh bahwa yang Agustinus maksud dengan cinta itu eros. Eros itu berasalnya dari diri sendiri dan tertuju ke atas itu mirip Plotinus tadi. Menurut Nigren itu, harusnya yang benar itu cinta pada Allah didasari oleh Agape, yang berasal dari Allah sendiri, sehingga manusia dapat mengasihi Allah. Jadi, di sini ada Nigren ini menarik. Di sini kayaknya kalau di Indonesia seringkali khotbah-khotbah itu kayak mempertentangkan antara eros dengan Agape. Betul kan? Misalkan, eros itu adalah cinta seksual, itu berasal dari hasrat. Sedangkan Agape itu berasal dari Allah. Di sini memang harus kita bahas apakah betul Agustinus berpikir demikian, bahwa cinta kepada Allah pun itu berasal dari diri. Dan menurut Nigren, enggak dong, harusnya berasal dari Allah. Kita melihat di sini bahwa Agustinus memang menganggap free will sebagai asal-muasal dosa. Menurut Agustinus, dosa disebabkan karena gendak bebas manusia yang lebih memilih kejahatan dibandingkan kebaikan. Tetapi menariknya, mungkin ini bisa dikatakan perbedaannya dengan Calvin. Meskipun manusia itu sudah jatuh dalam dosa, atau disebut original sin, ini adalah doktrin yang penting dalam pemikiran Agustinus, dikatakan bahwa kehendak bebasnya itu tidak hilang, atau rusak sepenuhnya. Rusak, memang rusak, tapi dia itu kayak masih bisa mengingini yang baik. Berarti benar tadi, dapatkah manusia dengan usahanya sendiri mencintai Allah dan berbalik dari disorder love? Tunggu dulu. Ternyata bagi Agustinus, meski manusia masih memiliki free will dan masih bisa mengingini yang baik, ternyata manusia telah kehilangan yang namanya spiritual freedom, yaitu kemampuan untuk kembali kepada Allah dari usahanya sendiri. Jadi itu kalau biasanya kalau dalam doktor inggris tentu ada total depravity, total inability, dan plus liberty, khusus Agustinus dia tidak total depravity, karena free will manusia itu masih bisa mengingini yang baik. Depravity, tapi mungkin kalau total mungkin masih tunggu dulu. Tapi dia masih percaya bahwa willnya manusia itu tidak ada spiritual-spiritualnya, sehingga tidak mungkin seseorang bisa mencintai Allah dari usahanya sendiri. Maka kecintaan manusia kepada Allah hanya dimungkinkan dengan adanya anugerah Allah melalui Kristus. Di sini Agustinus tidak menyangkali bahwa manusia perlu melalui free will-nya tadi mencintai dan mengingini Allah yang tadi disebut Nigren sebagai Eros. Tapi nanti dulu kita akan kritik juga si Nigren ini. Tapi ini yang disebut Nigren sebagai Eros. Namun Agustinus juga menekankan harus ada anugerah, yaitu cinta Allah melalui Kristus yang memungkinkan manusia kembali kepada Allah. Jadi menurut Agustinus dua-duanya harus ada. Dengan sisa-sisa free will kita tadi, kita harus terus-menerus berusaha mencintai dan mengingini Allah. Tapi hal itu juga tidak akan dimungkinkan tanpa anugerah Allah melalui Kristus yang memungkinkan kita kembali kepada Allah. Jane Luke Marion, seorang komentator Agustinus, mengatakan bahwa konsep karitas Agustinus itu adalah jalan ketiga antara Eros dan Agape kalau dua istilah itu masih mau dipakai. Lagi pula, di sini perlu diketahui bahwa pada zaman Agustinus pemisah-misahan jenis cinta seperti Eros atau Agape itu tidak dikenal. Jadi sebetulnya kalau sekarang dikotbahkan Agape versus Eros, saya juga tidak tahu itu kenapa dan dalam latar belakang apa itu dipertentangkan. pada zaman Agustinus sendiri yang disebut Doctor of Love ini sendiri itu istilah-istilah itu tidak penting. Dalam tulisan Agustinus dia hanya memakai tiga istilah untuk cinta, amor, karitas, dan dilektio. Ketiga istilah ini digunakan interchangeable untuk good dan disorder love. Jadi bisa kadang-kadang disebut sebagai karitas tadi dan kadang-kadang merujuk pada jubiditas. Agustinus tidak pernah menggunakan kata Eros maupun Agape. Jadi Negren ini mengada-ada. Dia sebut bahwa siapa namanya Agustinus ini Eros dan bukan Agape. Agustinus tidak bahas seperti itu. Kesimpulannya Agustinus tetap mempercayai anugerah Allah yang memampukan manusia kembali kepada Allah dan mencintainya. Jadi di sini di bukunya De Trinitate dia mengatakan bahwa manusia tidak memiliki kapasitas untuk mencintai Allah kalau tidak dari Allah. Di sini makanya ia mengatakan bahwa marilah kita mengasihi karena ia mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi anugerah Allah yang memampukan kita untuk mencintai Allah. Oke sampai di sini kira-kira ada cinta pada Allah yang mendasari cinta kepada diri dan cinta kepada sesama. Kita sampai kepada kesimpulannya. Oke kesimpulannya yang pertama tadi ada dua jenis cinta cupiditas yang tadi adalah bukan cinta kepada Allah. Pokoknya cinta yang bukan kepada Allah itu pasti penuh ketakutan dan hanya berisi hasrat dan ekspektasi yang kosong. Kemudian jenis cinta yang kedua adalah karitas yaitu cinta kepada Allah. Nah cinta inilah yang memampukan kita mencintai diri dan juga sesama kita. Kemudian love is God menurut Agustinus di dalam diri orang yang percaya yang mencintai sesama maupun diri sendiri itu ada roh kudus yang memampukannya. Kemudian di cinta kepada diri kita mencintai diri karena kita memahami diri kita diciptakan Allah serupa dengannya dan love others kita mencintai sesama atas dasar kasih kita kepada Allah kasih pada sesama tidak melebih kasih kita kepada Allah melainkan buah dari kasih kita kepada Allah kemudian sin and grace bagi Agustinus dosa menyebabkan manusia tidak dapat mencintai dengan benar maka dibutuhkan anugerah Allah kemudian disini ada beberapa quotes Agustinus yang mungkin bisa sebagai aplikasi disini katakan love and do what you will cintai mencintalah dan lakukan apa yang kamu mau ini maksudnya adalah cintailah Allah setelah kamu mencintai Allah setelah kita mencintai Allah maka apapun yang kita lakukan itu pasti sesuatu yang motivasinya adalah cinta kepada Allah jadi dia itu gak peduli kamu mau ngapain aja asal yang pertama-tama cintailah kemudian yang kedua you are what you love ini menarik karena dia juga membicarakan banyak dalam buku-bukunya bagaimana sesuatu yang kita cintai itu akan mendefinisikan diri kita seperti contohnya dia akan mengambil contoh malekat yang jatuh dia juga mengambil contoh Yudas Yudas itu mencium Yesus begitu kan tetapi dia tidak cinta kepada Yesus jadi bukan dari sebuah tindakan kita dinilai tetapi dari motif cinta yang ada di baliknya maka apa yang kita cintai itu akan mendefinisikan siapa diri kita maka dari itu yang ketiga just what will maka pilihlah apa yang kita cintai bijak-bijak memilih apa yang kita cintai dan tentu menurut Santo Agustinus yang harus kita cintai yang harus kita pilih untuk kita cintai walaupun tentu ada anugerah Allah yaitu adalah cinta kepada Allah baik nah kita kira begitu saja apa yang saya sampaikan pada malam hari ini terima kasih dan sampai jumpa oh belum ya kita masih ada tanya jawab oke ya mungkin statementnya adalah ya itu tadi ya kita harus memilih apa yang kita cintai kali ya memilih apa yang kita cintai karena apa yang kita cintai itu adalah diri kita sebetulnya dan jangan mudah juga melihat orang dari tindakannya karena belum tentu karena tindakannya sepertinya buah cinta gitu ya tapi sebetulnya motivasinya bisa berbeda-beda itu yang Agustinus juga selalu mengingatkan kepada kita ya karena memang cinta kepada Allah itu adalah yang esensial dari cinta itu sendiri itu aja